yuk balik lagi bareng gue adew di seri star wars galaxy of virus gue akan lanjut progress yang kemarin ya sekarang udah level 64 ya tinggal klaim-klaimin daily activity harusnya naik level belakangan ini gue lagi jarang login rajin jadi kayak login tuh gue cuma ngambilin stamina doang belum ngerjain quest belum ngerjain daily activity kali ya gitu jadi sekarang eh ini gue belanja-belanja dulu udah resetnya shopnya tiap 6 jam gue beli-beliin dulu eh wah ini enak nih wah kyleren ya harusnya kyleren dulu aja nih jadi abis kyleren gue nggak tahu antara first order SF TIE itu atau beli yang lain tuh udah rame ini admiral akbar tapi nggak sih gue bakal lanjut beli si Grand Moff Tarkin ya untuk admiral kayaknya masih agak belakangan aja galactic warstore itu jarang gue beli karena belakangan ini gue jarang wah ini asik Ghost sudah dapet nih berarti gue bisa unlock eh belum itu ya belum ya masih 25 oke lah kita klaim-klaimin dulu aja tapi lihat dulu apa yang belum gue harjain arena fleet battle oke ini harusnya naik level ya gue klaim-klaimin dulu menuju level 65 wih mantap akhirnya level 65 setelah 1 bulan lewat sekarang tinggal arena fleet battle ini bisa lah ya cuman nanti deh agak off record mungkin gue kerjain karena gue nungguin nungguin ini nih 47 menit lagi jadi supaya beli si Ghost jadi enak kalau Ghost sudah ke unlock bisa gue level level up terus gue ngerjain ini dulu reward battle ini si Mace Windu belum bisa belum gue upgrade fleet battle and hand shape itu nanti setelah Ghost jadi gue bakal lebih banyak saving material ya buat upgrade Ghost dan Phantom buat teritori battle udah kebuka nih gua belum tahu ya ini fitur apa nih ini perdana banget coba kita lihat ada teritori battle host rebel assault coba kita buka ini build work together oke ini mungkin semacam next level of raid kali ya maka bisa apa yang bisa gue kerjain disini oh requirement nya gini ya oke sepertinya gue belum bisa join ini harus dibuka dulu sepertinya hero unitnya setelah itu baru bisa join coba kita lihat reward nya apa sih reward nya itu ini apa mark 1 guild event token gue belum tahu jadi apaan tuh cuman oke lah itu udah kebuka jadi ada fitur lain lagi lalu sekarang oh gue mau ngabisin cantina battle dulu cantina battle itu sekarang gua mau farming Hera ya Hera sampai bintang 7 untuk ngebuka cuman dapat 6 untuk ngebuka itu Emperor Palpatine sepertinya terus untuk stamina ini kayaknya gua bakal ngerjain ini kali ya kita coba ya light side battle gua akan coba kerjain harusnya sih kuat banget karena udah cukup GG juga cuman ini gear belum ada yang gua upgrade ya karena gua masih ternyata sekarang orientasi fokus gua berubah untuk menjadi melengkapi ini melengkapi kayak unlock-unlockin hero lebih seru sepertinya ketimbang farming gear kali ya kayaknya agak bosan jadi kayaknya gua bakal cari-cari shard untuk hero-hero gitu kayak Count Dooku terus ada kemungkinan Ray juga atau kemungkinan bounty hunter sih tapi yang paling penting bounty hunter si Boba Fett dan Mandalorian itu bakal jadi prioritas juga untuk farming shard karena bulan ini October reward nya si itu Jango Fett waduh Oh ada hero baru dari event ada event tuh si Fennec itu kalau yang udah nonton Mandalorian itu ada tuh disini jadi jadi playable character gua udah ngerjain ini ya sih misinya cuman belum tahu ya itu reward nya gimana apa first try doang first win gitu jadi menang sekali coba doang tapi kayaknya beberapa jam reset dari tadi jadi soalnya eh attempt nya tuh gua jadi 5 lagi jadi kayak dari awal bisa ngerjain si Fennec nya sendiri udah kebuka udah udah bisa gua activate udah gua unlock cuman masih bintang 3 ya tapi gua belum tahu tuh dapetin shard nya dimana apakah apakah dari event yang sama atau harus beli nanti karena gua gak ngeliat ada ini nih tempat farming nya victory ini gua mentokin kayaknya sampai kanan nih ini general pit lumayan nih gua ngecar eh ngincar sih itu si eee aduh gua lupa namanya siapa tuh ntar ada gak ya disini Basti Lashan gua ngincar dia Basti Lashan Tano wah keras itu buff nya Bastila dan Neoda sih keras gua butuh ini orang yang nge-dispel dan yang shred armor sih kayak Grandmove eh si Gideon jadi memakai komposisi kotang ini gak 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 begitu enak di perlawanan Spartan Arena ini Basti Lashan yang keras banget Darth Vader nih waduh gua belum fokus sama Darth Vader lagi oke kita lanjut sampai kanan habis itu eee pindah ke yang dark side ya hard mode nya udah seharusnya gua mulai maju lagi nih progress dari hollow table yang dark side sama light side keren nih ini outfitnya si siapa outfitnya si Luke ya ganteng animasinya ganteng banget itu gua gak tau tuh dapet dari mana relic kali ya atau apa atau khusus yang legendary doang bisa ada ultimate skill gitu ngeri sih ini stormtrooper gua main ngeliat youtubenya siapa ya ada lah gua ngeliat youtube orang gitu dia pake royal guard yang warna merah wah itu alot sih gua gak tau ya kalo dia bagus ya mungkin kalo dari awal gua tau dia bagus mungkin dia gua leveling juga gua mau gear up juga gitu gua tank di dark side gua kemarin mau farming sih itu sebenernya mau gideon cuman ternyata setelah gua cek dia drop shard cuman 1 kayaknya wasting juga gitu padahal keren mau banget gua asli cuman gitu tadi berhenti di 50 berapa tadi di 61 berarti kalo normalnya ini belum sektor 7 sekarang gua pindah ke dark side dulu dark side normalnya udah oke yang 6 belum itu yang 5 yang 5 dulu gua kerjain deh sekalian aja jadi nanti farming farming enak lah nah kan tapi gak sih ini kayaknya gua belum kuat deh kalo yang ini ya kayaknya belum kuat deh jadi kayaknya nanti aja ya gua kerjain deh yang apa yang dark side nih jadi nanti dulu tapi sekarang gua akan cek ada apa yang bisa gua kerjain ini sabin 50 kaunduku oke gua butuh kaunduku anakin lalu ini oh gak ini dulu deh ya ini sepertinya gua butuh oke oke lalu siapa lagi ini range trooper itu mando ini boba lagi sekarang light side nya light side nya gua mau siapa ya kayaknya ini trooper yang ini sepertinya gua butuh lah yang ini sepertinya gua butuh lah iya storm trooper kita farming-farming dulu aja ini bov video kenapa cuma satu coba ya coba ya coba itu drop possible reward itu cuma satu gitu sayang gitu mending langsung dapet belum begitu juga kan oke udah oke first order stormtrooper siap mantap gua unlock dulu ini buat squad journey guide yang di tier 2 tapi gua lupa itu traffic power increasing oke mantap challenge eh gua masih ini dulu sebentar eh coba sebentar speed ya gua mau ngabisin speed dulu oke kemudiannya udah semua ya tinggal gua nunggu setengah jam lagi untuk claim ghost biar fleet arena bisa ada progressnya fleet arena dan fleet battle biar ada progressnya enak nih tinggal dikit lagi soalnya nih ghost sama phantom tinggal dikit lagi gitu jadi ya begitulah sampai sini dulu aja kali ya videonya ini ada banyak yang mau gua kerjain off camera eh off record karena sepertinya terlalu panjang juga nanti kalo gua kerjain disini jadi sekian dulu terimakasih buat nonton jangan lupa like dan subscribe see you next time terimakasih terimakasih